Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Kalau pas kalian lewat di jalan atau kalian lewat di suatu daerah, seringkali ngeliat bangunan-bangunan yang terbengkalai dan udah gak kepake. Kalau di kota-kota besar, biasanya bangunan-bangunan kayak gitu, pasti ada yang nempatin. Nah, hal ini juga terjadi di luar negeri, terutama negara-negara yang memiliki 4 musim. Karena di negara-negara seperti itu, cukup sulit untuk seseorang yang tidak memiliki rumah dapat bertahan hidup, terutama ketika musim dingin. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk YouTuber-YouTuber yang suka membuat konten, melakukan eksplorasi ke tempat-tempat yang abandoned atau terbengkalai. Bertemu dengan orang-orang yang mengguni tempat-tempat seperti itu, terkadang bisa menjadi hal yang jauh lebih menyeramkan dibanding bertemu dengan hantu. So, hari ini kita bakal membahas tentang 3 YouTuber eksplorasi yang diserang orang tak dikenal. Video yang berikutnya ini, gue gak nemuin sumber video aslinya. Jadi sebenernya gue juga gak tau ini videonya siapa yang bikin, siapa yang upload, dan siapa yang berbicara di dalam video ini. Tapi gue cuma dapet sedikit cerita dibalik video ini. Jadi ada seorang YouTuber urban explorer asal Jerman yang mencoba eksplorasi dan masuk ke dalam sebuah bangunan yang dulunya merupakan bekas rumah sakit militer yang sudah terbengkalai. Dia masuk ke dalam bangunan itu, dia berputar-putar, tapi dia tidak menemukan siapapun di dalam situ. Walaupun begitu, perasaan doi sama sekali gak bisa bohong. Dia masih merasa bahwa di dalam bangunan itu, dia tidak sendirian. Beberapa kali kameranya sempat menangkap sosok bayangan hitam yang mondar-mandir di dalam bangunan itu. Tapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Gak cuma itu, dia juga mendengar suara-suara seperti langkah kaki dan benda-benda yang seperti diinjak. Tapi dia terus berputar-putar di dalam ruangan itu, dan dia sama sekali tidak menemukan siapapun di situ. Nah, sekarang gue gak perlu jelasin panjang lebar. Gue pengen kalian langsung aja tonton video yang berikut ini. Videonya bakalan lumayan panjang, tapi gue harap kalian bisa tetap fokus. Fokus guys, fokus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana? Kalian kaget? Jujur, gue pas pertama kali nonton video ini, gue kaget banget sih. Gue gak nyangka kalau ternyata di dalam kloset itu ada orang yang bersembunyi di dalamnya. Gak cuma itu, orang yang bersembunyi di dalam kloset itu sepertinya juga bersiap untuk mengejar dan mungkin saja menyerang si vlogger ini. Karena video ini gue gak bisa nemuin sumber aslinya, dan gue juga gak tau ini siapa kreatornya, jadi gue pengen tau nih gimana pendapat kalian. Apakah menurut kalian video ini real? Atau cuma video hoax yang dibuat supaya viral? Next. All Around Lifestyle Ada seorang youtuber berasal dari Polandia dengan channel youtube All Around Lifestyle pernah mengupload sebuah video yang menurut gue cukup menyeramkan. Jadi ceritanya hampir sama seperti youtuber-youtuber eksplorasi pada umumnya. Dia datang dan menjelajahi ke tempat-tempat yang terbengkalai. Tapi di salah satu videonya, dia bersama teman-temannya seperti masuk ke dalam sebuah bangunan yang sepertinya terlihat seperti basement. Pada saat pertama kali masuk, salah satu temannya sempat berkata bahwa di dalam situ dia sempat melihat ada orang. Tapi sepertinya dia tidak mudah percaya dengan kata-kata temannya begitu saja. Dan dia bersama dengan teman lainnya memutuskan untuk turun ke bawah dan memeriksa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang menonton! Terima kasih telah menonton! Di dalam situ terdengar suara yang sangat jelas Seperti seseorang yang sedang berteriak Walaupun sama sekali tidak terlihat wujud orang yang berteriak Tapi suaranya itu kalau menurut gue kayak marah, menggertak Dan tidak suka tempat tinggalnya dimasukin oleh orang lain Next Lagi-lagi ada seorang youtuber Jerman dengan nama channel Unknown Worlds Yang kontennya kurang lebih masih sama dengan youtuber-youtuber eksplorasi pada umumnya Di salah satu videonya dia sempat menemukan salah satu bangunan tua secara random di Google Maps Dan untuk bisa sampai masuk ke dalam bangunan itu Dibutuhkan waktu sekitar 15 menit berjalan menyusuri hutan Mereka mengelilingi hampir seluruh sisi bangunan tua itu Sampai mereka tiba di bagian basement Dan disitu mereka mulai mencium bau yang sangat busuk Tapi mereka tetap memutuskan untuk berkeliling di dalam bangunan itu Hingga sampailah mereka di bagian gudang bawah tanah Dan sepertinya di ruangan itu ada seseorang yang tinggal disitu Gue harap kalian bisa tutup fokus buat nonton video yang berikutnya ini Tepuk będą Jump'annya Baik Danca Seperti yang bisa kalian lihat, dari arah lorong sebelah kanan tiba-tiba saja muncul seseorang dari kegelapan dan langsung saat itu menyerang mereka berdua. Orang itu sempat memukul salah satu dari kedua youtuber ini dan mereka berdua langsung saja cepat-cepat untuk berlari keluar dari bangunan itu. Salah satu diantara mereka berdua berhasil keluar dari bangunan tua itu. Namun sayangnya salah satu temannya tidak berhasil untuk keluar dari bangunan itu. Sedangkan temannya yang ada di dalam pada saat itu dia sempat mendorong orang misterius itu dan dia mencoba untuk bersembunyi di dalam kegelapan di dalam bangunan tua itu. Dengan segala rasa keputus asaan, dia berhasil keluar dari bangunan tua itu dengan selamat. Setelah video itu di upload, banyak orang yang meragukan tentang keaslian video tersebut. Tapi tetap saja mereka berkata bahwa video yang mereka buat itu 100% asli. Oke guys, itu tadi 3 youtuber eksplorasi yang diserang orang tidak dikenal. Nah sekarang gue pengen tau gimana pendapat kalian. Kasih tau gue di komen di bawah, video mana yang menurut kalian paling menyeramkan, video mana yang menurut kalian paling bikin kalian kaget, dan video mana yang menurut kalian paling menegangkan. Jangan lupa juga buat mampir ke channel-channel youtube yang tadi aku mention. Semua linknya ada di description box di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku dulu-nya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan follow juga Instagram aku di Atomomotravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke that's it guys, thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye bye